Sebelum akhirnya memutuskan untuk menabung bersama, sebenarnya isi perjanjiannya itu apa saja sih yang perlu diperhatikan? Klausulnya ya, disini juga aku ada bikin catatannya, jadi mungkin ini klausul contoh untuk kalau nabung ya karena kekuatannya kita gak bisa bikin surat-menyurat, mungkin bisa pakai yang ada materainya aja dan harus ada saksinya. Oh harus ada saksi ya, namanya juga materain nanti bisa aja yang satu bilang, oh saya lupa tuh waktu itu atau tanda tangan dipalsukan dan lain-lain. Mungkin klausulnya bisa lima poin ini, yang pertama membuktikan bahwa aset ini dibeli berdua, karena kan balik lagi bank atau misalnya kita kredit mobil, mungkin ke apa namanya kredit pinjaman multiguna, itu mereka gak tahu kan, yang mereka tahu adalah siapa yang jadi namanya ditaruh, mereka gak tahu siapa aja yang bayar. Nah kita pasti sebagai pasangan kita transfernya ke rekeningnya dia yang punya nama, nah ini harus dimasukin membuktikan bahwa aset ini dibeli berdua, artinya semua apa kita sebutnya bukti transfer ya, bukti transfer harus disimpan, kalau bisa di print ya, kalau bisa di print. Yang kedua apabila terjadi perpisahan sebelum menikah, rumah ini mau diapakan, misalnya ini mau diapakan, dijual, oke, abis itu dibagi dua, atau salah satu misalnya mau menguasai, membayar kembali pihak satunya yang sudah keluar uang. Yang ketiga, yang namanya tercantum gak boleh menjual atau take over kredit rumah tanpa persetujuan pasangannya. Ya dong, karena ini kan belinya berdua gitu kan, yang keempat ketentuan tiap tanggal berapa kedua belah pihak harus menyetor uang. Karena kemarin ada case, pas ini lagi viral, ada yang curhat nih, mereka ngambil rumah, oke buat DP, eh yang satunya belum transfer-transfer. Dia mau nagihnya bingung. Tapi masih pacaran nih? Iya, even dia nagihnya bingung, malah curhat ke sosial media, karena dia bingung nagih pasangannya, padahal bilangnya mau beli rumahnya berdua gitu, dari DP-nya aja udah bermasalah. Iya, itu harus masuk di klausul nih berarti ya, setetap ya, oke. Yang kelima, ketika kejenjang pernikahan tidak membuat perinap agreement. Nah ini tadi yang sempat kamu bilang juga ya, tidak membuat perinap agreement. Kalau ada perinap agreement yang dibuat, berarti hanya satu pihak saja yang memiliki aset tersebut. Nah ini mungkin ada beberapa slide tadi kalau kita sempat lihat, di awal kan juga ada, mungkin bisa dijabarkan juga mungkin ya Mbak Olivia Louis, silahkan. Kita kembali melihat juga, ini kan rumah KPR ketika sudah menikah akan jadi harta bersama atau harta bawaan. Betul, mungkin juga bisa jelaskan kali, Mbak. Ini tadi sambungan yang tadi ya, terkait harta bawaan sama harta bersama. Mungkin ada yang nanya kayak gini, kan kalau pasal 35 ayat 1, harta setelah menikah, dikumpulkan setelah menikah baru jadi harta bersama. Tapi ini dibelinya kan sebelum menikah, maka gimana? Kalau sebelum menikah, tadi udah aku jelasin, tapi aku jelasin secara mendetail. Secara administratif, kepemilikan sementara tetap dipegang oleh pemesan atau yang namanya tercatat. Yang kedua, status kepemilikan rumah baru melekat ketika KPR-nya lunas, akan keluar SHM. Jadi Sobat Cuman harus tahu ya, ketika KPR rumah itu sesungguhnya rumah itu bukan milik dari si pembeli. Rumah itu baru jadi milik kalau sudah selesai. Sudah lunas, sudah keluar SHM-nya itu. Baru namanya ditulis di SHM itu. Betul, jadi kalau misalnya dia, KPR-nya pas pacaran, lunasnya ketika udah nikah, 5 tahun menikah nih, maka akan jadi harta bersama. Karena SHM-nya atau pelunasan kreditnya terjadi ketika sudah menikah. Nah rumah yang menjadi... Dengan catatan jangan bikin perinap. Betul. Rumah yang jadi harta bersama, lunas setelah menikah, tanpa perinap. Jadi kurang lebih itu ya untuk aset yang memang sudah dicicil dari masa-masa pacaran. Ini menarik nih. Karena memang sudah banyak banget kasus-kasusnya yang memang sudah dimabuk asmara, sudah merencanakan masa depan. Semuanya tampak indah ya kalau misalnya sedang dilanda asmara. Nah mengenai hal ini kita juga berusaha mikir something yang lebih logik. Nah ini tentunya. Nah mungkin aku juga bisa mau melihat ya tips nabung. Nah tadi kan juga sempat udah bilang isi perjanjiannya apa. Nah ini simulasi perhitungan investasi sama pacar. Nah ini kan selain membeli aset gitu ya, selain membeli mobil, selain membeli rumah. Ada juga yang memang investasi tadi sempat disebutkan juga oleh Bra. Nah ini kira-kira simulasi seperti apa sih Mbak Olivia? Tadi di segmen sebelumnya aku juga ada sempat sampaikan. Nggak semua instrumen investasi loh kita bisa lakukan berdua. Karena mungkin kekuatan hukumnya masih belum kuat gitu ya. Nggak sefleksibel itu juga. Betul. Hanya ada beberapa instrumen investasi aja seperti emas atau deposito atau reksadana. Untuk itu contohnya aku pakai reksadana nih. Karena memang sudah ada aplikasi yang menunjang itu gitu ya. Rekeningnya beda tapi portofolinya bareng gitu kan. Yang pertama adalah tentuin dulu financial goals dari pasangan apa. Misalnya biaya pernikahan. Wah enak banget ya ngumpulinnya berdua. Jadi cicilannya jadi makin rendah gitu ya. Lebih rendah. Untuk mencapai tujuan. Budgetnya berapa harus tentuin ya. Lalu kapan mau nikahnya? Oh tiga tahun lagi dengan budget 150 juta. Instrumen investasinya di mana? Di RDPT. Karena dua-duanya mau sama-sama ngecek nih portofolio investasinya seperti apa. Kinerjanya gimana dari tahun ke tahun. Evaluasi bareng-bareng. Oke. Maka berapa yang harus diinvestasikan tiap bulannya? Di sini ada namanya financial calculator yang udah aku hitungin. Jadi dengan target dana 150 juta 3 tahun lagi karena kita investasinya bulanan jadi 36 bulan dengan return 7%. Ingat return investasi reksadana pendapatan tetap itu tidak pasti. Jadi ini asumsi bisa lebih rendah bisa lebih tinggi. Tapi ini pakai rata-rata beberapa tahun terakhir banyak reksadana pendapatan tetap yang bisa menghasilkan. Berarti ini reksadana yang isinya obligasi ya? Betul. Obligasi. Bisa menghasilkan 7% per tahun. Hasilnya adalah per bulan harus sisihin 3,7 juta untuk diinvestasikan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, berapa kontribusinya dari masing-masing pasangan? Ini 3,7 per bulan misalnya mau pacar yang cewek cowok ini pakai bagi 2 dibagi 2 tengah 1,85. Atau yang cowok mau 2 juta ya cewek 1,7. Atau gimana kebalikan? Tergantung dari kesepakatan berdua. Oke menarik. Menarik menarik. Nah ini juga ini kan case-nya adalah kalau misalnya reksadana nya fixed income. Nah ada juga reksadana-reksadana misalnya pasar keuangan. Itu kira-kira seperti apa ya mbak dan mungkin ya kan kita sebenarnya juga yang pasti lebih tahu mbak Olivia Lewis. Sebenarnya kenapa saat ini case-nya adalah fixed income. Tapi kan banyak juga mereka yang muda-mudi gitu ya. Udahlah yang agresif yang lebih high return itu seperti apa tuh kira-kira memilihnya juga. Oke jadi gini ketika kita memilih sebuah instrumen investasi memang kita bisa lihat kapan sih tujuan kita apakah 3 tahun lagi 5 tahun lagi itu namanya time frame kan. Memang umumnya banyak edukasi itu kalau time frame yang masih jangka panjang di atas 5 tahun gitu ya tujuan keuangannya katakan mau beli rumah 5 tahun lagi sama pasangan. Pilih aja instrumen yang agresif ya kan. Walaupun dalam jangka pendek fluktuasi resikonya tinggi tapi dalam jangka panjang returnnya lebih tinggi gitu ya. Jadi investasi kita bisa optimal. Tapi sebenarnya memilih instrumen investasi tidak semudah itu. Harus balik lagi ada yang namanya risk appetite. Seberapa besar kita mampu menghadapi resiko terhadap instrumen investasi tersebut. Jangka pendek ketika turun enggak semua orang bisa atau kuat menghadapi. Apalagi 3 tahun lagi nikah gitu kan. Nanti kembali lagi ya kalau bisa ternyata malah turun nanti malah 3 tahun lagi bonjos. Enggak jadi nikah ya kan. Enggak bisa menghadapi di atas 10% itu. Kenapa selain time frame-nya udah pasti kalau 1-3 tahun RDPT lebih aman lah kalau enggak SDN retail gitu ya. Kalau yang jangka panjang enggak mesti harus selalu di yang agresif seperti reksa dana saham. Karena balik lagi tergantung risk profile dan risk appetite kamu seperti apa. Atau bisa juga diversifikasi. Tapi karena memang time frame-nya juga yuk 3 tahun lagi kita nikah. Ya jangan cari resiko-resiko lain. Nanti malah ini ya ini menarik banget Mbak. Kita juga lanjutkan lagi apakah masih mengenai tentang menabung gitu ya dengan pasangan ya. Ini tadi juga udah ngomongin mengenai simulasi investasi di pasar keuangan. Tadi juga membangun aset dan lain-lain. Nah ini kita masih ngomongin bentuk-bentuk worst case scenario dan perusahaan berpikir logis gitu ya. Kalau misalnya sudah berkonflik gitu ya terus belum bikin perjanjian. Nah itu kira-kira apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Oke sebenarnya ini jawabannya juga gak mudah ya karena balik lagi nih. Kalau bisa diomongin lagi berdua pakai kepala dingin harus berdua nih mikir. Ini kan ada aset nih ya kan. Gak bisa nih sama-sama ngegedein ego. Kalau misalnya ngegedein ego ini asetnya mau diapain gitu. Dan juga ini situasinya belum ada perjanjian, belum ada apapun yang di atas materai, belum ada apa-apa gitu ya. Jadi harus kepala dingin, masing-masing turunin egonya gitu. Kalau misalnya gak bisa juga ternyata konfliknya malah makin besar ya harus sudah terima konsekuensinya. Karena waktu itu sebenarnya udah tahu kan bahwa ini sangat beresiko apabila membeli aset sebelum adanya legalitas. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita akan berada ke segmen berikutnya. Jika misalnya tidak ada perjanjian diomongin kedua belah pihak, tiba-tiba ada satu pihak yang tidak berkepala dingin. Dan akhirnya jadi ada emosi yang muncul, tidak ada yang kesepakaian yang terjadi. Apakah pihak yang lainnya misalnya mantannya itu bisa mengajukan baning atau seperti apa sih sebenarnya? Karena kan ini juga case yang somehow juga meliputi perasaan manusia gitu ya. Ada satu isi juga, juga ada finansialnya itu seperti apa sih gitu. Sebenarnya bisa maju ke meja hijau selama pihak yang menggugat punya bukti. Tapi jangan lupa butuh energi dan waktu untuk melakukan pembuktian bahwa dia juga ikut membayar. Dan pikirin apakah worth it? Karena kan ketika maju ke meja hijau. Prosesnya jauh lebih panjang lagi. Keluar uang lain-lainnya butuh lawyer dan lain-lain. Kalau usaha nih. Udah usaha dirintis dari awal dan ternyata sukses gitu. Tapi tiba-tiba putus. Nah ini hal-hal seperti ini kan mungkin banget tadi. Seperti apa tuh kira-kira? Oke jadi sebenarnya sebelum masuk ke menjadi sukses. Awalnya dulu mungkin ada sobat cuan di rumah yang lagi mikirin nih. Mau buka usaha bareng sama pacar. Apa-apa itu sah-sah aja. Asalkan ya tergantung komitmen berdua nih. Kesepakatan. Kesepakatannya nggak boleh verbal. Apalagi ini menyangkut usaha ya. Harus materai dan juga harus ada saksi. Kalau misalnya jenis usahanya katakan modalnya cukup besar gitu ya. Harus bikin PT. Jadi harus bisa bedain mana hubungan asmara. Mana hubungan relasi. Relasi bekerja. Profesional lah. Ya profesional. Nah kalau misalnya udah keburu bikin nih. Belum bikin perjanjian. Maka langsung aja disahin bikin PT. Ini kan tadi pertanyaannya. Kalau udah keburu besar. Gimana ya? Mumpung udah besar. Jadiin aja PT sekalian. Oh gitu jadi PT. Karena tadi juga Mbak Olivia sering bilang mengenai jangan lupa ada saksi. Apapun itu harus ada saksi. Nah ini sebenarnya saksinya ini bisa pihak mana saja kan. Yang penting juga ikut melihat dan menyaksikan. Dan juga ikut bila tangan di materai atau seperti apa. Kedua belah pihak ya. Jadi jangan satu. Nanti kalau satu katakan sahabat. Sahabatnya ini satu sirkel. Ketika putus tergantung dia. Oh subjektif. Tergantung dia lagi pro yang mana. Saksinya dua kan berarti. Masing-masing dari salah satu pihak. Jadi intinya kalau misalnya usaha itu adalah tetap membuat PT ya. Jadi memang apapun itu yang tertulis. Ya maksudnya kalau misalnya emang kejadian yang bagus ya jadi menikah malah bagus dong ya. Usahanya juga jadi semakin baik. Dan ada juga perbaikan otosahanya. Namun kalau misalnya terjadi apa-apa ya sudah ada jelas. Ini adalah perusahaan terbatas yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Nah kalau usahanya memang seperti usaha-usaha yang jatuhnya memang tidak tujuannya untuk begitu besar. Tapi usaha-usaha yang memang lebih ke UMKM. Seperti laundry dan lain-lain itu juga apakah harus buat PT atau seperti apa sih. Kan banyak-banyak yang juga bilang ah kayaknya gak perlu deh bikin gitu. Apakah berarti gue gak percaya sama pasangan gue. Padahal kan ini juga usaha-usaha kecil. Nah itu kira-kira gimana sih? Hati-hati dengan kata masa gak percaya sih sama aku gitu ya. Karena menikah aja bisa bercerai. Banyak orang yang bisa jadi gelap mata ketika urusannya udah uang gitu kan. Yang harta bersama aja masih banyak ibu-ibu rumah tangga yang mereka sangat memperjuangkan gono gininya. Padahal udah tau secara hukum ya itu dibagi gitu. Tapi tetep aja kan ada pihak-pihak yang ya gak tau lah ya punya pemikirannya sendiri. Apalagi masih pacaran gitu kan yang belum ada legalitasnya. Tapi kalau misalnya yaudahlah gak mau punya PT tinggal bikin rekening bersama yang khusus usaha terpisah dari rekening masing-masing yang bisa diakses berdua di track berdua gitu. Baik. Nah mungkin ini menarik ya kita udah cukup banyak ngomong dan juga sepertinya ada juga yang ingin disampaikan langsung secara agregat lah semuanya. Kita urusin dari awal nih sampai ini mungkin ada sedikit tips-tips dari ini sesuai janji yang saya tadi bilang. Sekarang saatnya langsung kita aja simak tips dan trik dari Olivia Lewis financial expert kita terkait juga bagaimana nih ngelola keuangan bersama pacar atau pasangan agar tak konflik di kemudian hari. Silahkan Mbak Oli. Oke halo Sobat Cuan ini dia tips cernat sebelum memutuskan menabung atau membeli aset bersama pacar. Yang pertama sah-sah aja kok apabila Sobat Cuan ingin menabung atau berinvestasi bersama pasangan apalagi kalau tujuannya mengumpulkan biaya pernikahan. Sisi positif dari menabung bersama pacar adalah bisa menjadi motivasi mencapai tujuan keuangan bersama, menjadi lebih disiplin karena bisa saling mengingatkan, serta menabung jadi terasa lebih ringan karena dilakukan bersama. Tapi perlu diperhatikan juga sisi negatifnya karena belum ada legalitas atau sah menjadi suami istri maka kekuatan hukumnya masih sangat lemah. Dan bisa aja salah satu pihak merasa dirugikan apabila terjadi one prestasi. Yang kedua untuk itu sebelum menabung bersama pertimbangkan dulu untuk mengenal pasangan lebih dalam lagi. Seperti bagaimana karakter pasangan, apa pekerjaannya, berapa penghasilannya, bagaimana cara dia memperlakukan uang. Tapi ingat loh masih tetap ada resiko karena orang bisa aja berubah dan gelap mata kalau sudah menyangkut tentang uang. Untuk itu untuk meminimalisi resiko pilihlah rekening tabungan dan investasi bersama di mana tabungan ini bisa atas dua nama atau dua rekening dalam satu portofolio. Dan bisa diakses secara bersama-sama jadi kedua belah pihak bisa sama-sama mengontrol apa saja tabungan tersebut dipakai. Selanjutnya untuk pembelian aset dengan cara mencicil bersama misalnya KPR atau kredit rumah. Sobekuan harus pahami dahulu kalau statusnya belum menikah maka secara administratif kepemilikan sementara tetap dipegang oleh si pemesan atau yang namanya dipakai ketika akad kredit. Jadi apabila putus maka bank hanya tahu satu pemilik aja adalah si pihak yang namanya tercantum. Ini bisa menjadi masalah apabila ketika putus pihak yang namanya dipakai tidak ingin membagi hak dari pasangannya yang selama ini sudah ikut patungan. Jadi sebaiknya pikirkan matang-matang sebelum membeli rumah secara KPR bersama pacar. Kalaupun sudah memutuskan untuk KPR bersama pacar jangan lupa hitam di atas putih dengan klausul yang sudah disepakati berdua seperti apabila terjadi perpisahan maka apa yang harus dilakukan atas aset tersebut. Apakah over credit ke pihak lain lalu hasil over credit dibagi dua atau salah satu pihak membayar kembali uang yang selama ini sudah dibayarkan oleh pasangannya selama ini. Dengan tujuan rumah tersebut menjadi milik salah satu pihak sepenuhnya. Menabung atau mencicil bersama pacar memang masih banyak pro dan kontra di Indonesia. Ada yang bisa berhasil ada pula yang tidak. Jadi apakah menabung bersama justru merugikan dibanding menabung sendiri? Jawabannya tergantung dari kesepakatan dan kesiapan pasangan itu sendiri menghadapi segala reksiko yang bisa saja terjadi. Tapi kalau dari sisi administrasif dan hukum memang masih lemah dalam mengatur menabung atau mencicil aset bersama pacar. Karena balik lagi belum ada legalitas sebagai pasangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.